Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Monika M. Zamiah berikut catatan redaksi Panasnya perebutan Partai Politik Pilgud Jambi DPP PDI Perjuangan kembali menunda pengumuman rekomendasi Untuk bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jambi PDIP yang dikabarkan akan mendukung pasangan CE Ratu ini Terhitung sudah dua kali menunda pengumuman Pengumuman dukungan PDI Perjuangan di pemilihan gubernur Jambi tahun 2020 Yang dijadwalkan diumumkan oleh Dewan Pimpinan Pusat pada selasa 11 Agustus 2020 Kembali batal dilakukan Keputusan penundaan ini terkesan mendadak di tengah kenantian para kandidat Dan undangan telah dikirimkan kepada calon kandidat yang dikabarkan akan diusung Berdasarkan catatan JAK TV, penundaan ini terjadi kedua kalinya untuk Provinsi Jambi Pertama kali, PDI Perjuangan akan mengumumkan rekomendasi untuk Pilgub Jambi 2020 pada 17 Juli Bersamaan dengan 45 calon kepala daerah lain yang juga akan bertarung pilkada serentak 2020 Lalu pada selasa 11 Agustus 2020 dijadwalkan pengumuman rekomendasi akan diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Namun pengumuman juga ditunda bersamaan dengan dua daerah lain Yakni Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Provinsi Jambi Ketua DPD-PD Perjuangan Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan Penundaan pemberian rekomendasi ini atas instruksi DPP-PD Perjuangan Walaupun ditunda, Edi menegaskan surat rekomendasi dukungan Pilgub Jambi 2020 telah berada di tangannya Hanya saja, Edi masih belum mau memberikan keterangan atas nama siapa dukungan tersebut ditujukan Menurutkan penyerahan rekomendasi calon gubernur dan juga batang-batang itu bukti-bakti hari Kita muncul sudah 1855, tentu gubernur ditunda dulu Karena memang hari ini khusus untuk kaupateri kota 75 itu Dan kita tahu juga 8 provinsi belum diputuskan Maksudnya belum diumumkan oleh DPP Martai Dan kalau dari surat itu, Allah Allah Kalau tiga sudah sebenarnya Beliau, Akepri, Jambi, kemudian apa namanya Kaltara sudah direkomendasikan Tetapi kita belum bisa mengumumkan Karena yang diumumkan menunggu dari DPP-PD Perjuangan Menariknya, di momen penundaan pengumuman rekomendasi yang digadang kuat Untuk bakal pasangan calon Cek Emra dan Ratu Munawaroh Bakal calon gubernur Fahroli Umar terpantau berada di DPP-PD Perjuangan Hal ini diketahui atas beredarnya foto Fahroli Safrial bersama Sekjen DPP-PDI Perjuangan Hasto Dukungan untuk Al Haris dan Abdullah Sadi dari Partai Berkarya Terancam di Anulir Hal ini dikarenakan adanya dualisme kepengurusan partai di tingkat pusat Partai Berkarya Kubu Muh DPR sudah resmi mengantongi SK dari Kemenkumham RI Dengan kata lain, Tommy Soeharto bukan lagi sebagai petua umum partai pemilik satu kursi di DPP-PD Provinsi Jambi ini Hal ini berdampak terancam di anulirnya dukungan partai berkarya kepada pasangan calon gubernur dan calon wajib gubernur Al Haris dan Abdullah Sani Sebab rekomendasi masih ditandatangani oleh ketum lama yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto Dengan kata lain, posisi Haris Sani di Pilkub Jambi belum aman Jika dukungan partai berkarya di Anulir, Haris Sani baru mengantongi dukungan 10 kursi Yakni dari PKS 5 kursi dan PKB 5 kursi Menyikapi hal ini, ketua DPD Partai Berkarya Provinsi Jambi Ambiar Usman mengatakan Adanya polemik dualisme ini karena terdapat perbedaan nomenklatur nama Antara partai berkarya pihak Tommy Soeharto dan partai beringin karya milik Muh DPR Dualisme ini terjadi saat Muh DPR mengadakan mesyawarah nasional luar biasa partai berkarya Yang dilakukan pada Sabtu 11 Juli 2020 Dalam munasluk tersebut, Muh DPR terpilih sebagai ketua umum partai berkarya PWD 2020-2025 Dan mencopor Tommy Soeharto Atas hal ini, Ambiar meyakinkan dukungan rekomendasi untuk Haris Sani di Pilkub Jambi 2020 Tetap sah dan final Partai berkarya versi Tommy Soeharto akan melakukan gugatan keberatan kepada Kemen Gomham RI Atas pencatutan dan kedeta yang dilakukan oleh barisan Muh DPR Itu versi mereka ya boleh saja, kalau versi kita tidak, mungkin kita tidak bertawan hari Jadi ini tetap sah gitu atau gimana? Tetap sah, tetap sah, versi Tommy Soeharto berkarya Iya kan, berkarya tetap sah, tetap kita konsisten dengan apa yang sudah kita berikan rekomendasi kepada Pilkada seluruh Indonesia Direktur Senter Pemenangan Al-Haris Sani, Hasan Mabruri mengatakan Pihaknya masih memantau dinamika yang terjadi di partai berkarya Karena itu pihaknya masih yakin dan berkomunikasi langsung dengan ketua DPD Partai Berkarya Provinsi Jambi Di luar dinamika yang terjadi, pihaknya tetap optimis bisa mendapatkan Al-Haris dan Abdullah Sani ke KPU Selain itu, Al-Haris juga diberitakan digadak kuat akan mendapatkan dukungan PAN Bila PAN memberikan rekomendasi kepada Al-Haris, maka langkahkan digadak hari Sani semakin aman Pertama itu, kita pertama tidak mendapatkan DPD Partai Berkarya Provinsi Jambi melalui kurat yang diberikan oleh DPD Nah, kemudian kita ada dinamika yang terjadi di internal berkarya Sampai hari ini, kita masih berhubungan di dulu Nah, part prinsipnya, kita tentu akan mencubaikan Dari situasi dan profisi politik yang terjadi di internal berkarya Yang jelas sampai hari ini, kita masih mempunyai komunikasi penting Komisioner KPU Provinsi Jambi, Abnezal mengatakan Sesuai dengan jadwal tahapan program dan jadwal pilkada 2020 Partai politik sudah harus mengirimkan berkas daftar kepengurusan ke KPU Satu bulan sebelum pendaftaran calon dibuka Berkaitan dengan adanya dualisme di tubuh partai berkarya KPU Provinsi Jambi akan mengacu pada SK Kemenkumham yang diserahkan oleh partai politik kepada KPU RI Oh, bukan di pusat bayi bang ya? Ke provinsi dan keopatin kota yang menggelar pilkada ya? Ya, semuanya ada perubahan, 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 provinsi Berapa banyak bang yang kemungkinan akan kisru bang untuk berkarya ini bang? Selain provinsi bang? Ini ya tiga daerah mungkin ya Tiga daerah, keopatin kota ya? Ya, Tanjap Barat, Petang Nari, eh Tanjap Barat, semua Secara mengejutkan, partai Nasda mengeluarkan rekomendasi arah dukungan Pilgub Jambi kepada Syarif Fasya Padahal Nasda merupakan tempat bernang calon gubernur petahana Farhari Umar Partai Nasional Demokrat atau Nasdem secara mengejutkan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Jambi, Syarif Fasya Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh anak Surya Paloh, yakni peranan dadi kantor DPP Nasdem Jakarta Dalam rekomendasi tersebut, Wali Kota Jambi dua periode ini berpasangan dengan Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri di pemilihan gubernur Jambi 9 Desember mendatang Dengan jatuhnya Nasdem kepelukannya, Fasya sanggup penyingkirkan gubernur petahana Farhari Umar yang notabene merupakan Dewan Penasihat BPW Nasdem Provinsi Jambi Dukungan Nasdem ini juga menjadi langkah awal pasangan Fasya AJB bisa berlayar di Pilgub Jambi Fasya AJB diusung koalisi P3 sebanyak tiga kursi, Gerindra tujuh kursi, dan Nasdem dua kursi Gabungan tiga partai yang memiliki 12 kursi di parlemen tersebut sudah melebihi syarat minimal 11 kursi untuk mendaftar di KPU Ketua Tim Pemenangan Syarif Fasya, Abdul Rahman menyebutkan Rekomendasi tersebut diterima Fasya AJB pada selasa 14 Juli 2020 sekira pukul setengah 2 siang di kantor DPP Nasdem Rahman menambahkan dengan bergabungnya Nasdem akan menambah kekuatan amunisi Fasya AJB dalam Pilgub Jambi mendatang Ya Alhamdulillah siang berni jam 1.30 di DPP Nasdem Pak Fasya langsung diserahkan oleh peran dan mandat Rekom untuk tinggup dari Nasdem Iya Insya Allah kalau untuk kita layar sudah cukup lah Wah sudah cukup ya Berapa bang? 11 atau 12? Pokoknya cukup dulu lah Wah siap 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 Kalau aku untuk kan menungguan bertambah lagi bertambah turun Oke siap Jadi partai yang akan kita kejar yang mana bang? Haru boleh tau bang Insya Allah demokrat Demokrat bang ya Menanggapi dukungan Nasdem kepada Wali Kota Fasa Ketua Tim Keluarga Fahroli Umar Wiftahul Ikhlas telah memprediksi hal tersebut akan terjadi dari awal Pasalnya sewaktu adanya pembukaan penjaringan Batka Cada di DPW Nasdem sekira Oktober 2019 lalu Terkesan adanya settingan oleh tim penjaringan Pihaknya menilai DPP Nasdem tidak komitmen dengan Fahroli Umar Karena jauh sebelum penjaringan dibuka DPP Nasdem telah memberikan sinyal aman untuk mengusung Fahroli Umar di pemilihan Gubernur Jambi mendatang Namun Nasdem justru malah mendukung Fasa Pria yang disapa Cik Paul ini menambahkan pihaknya akan segera meminta kepada Fahroli Umar dan Rahima untuk mundur dari jajaran DPW Nasdem Provinsi Jambi Paul cukup menyayangkan adanya peristiwa ini Larinya dukungan Nasdem ini membuat Fahroli Umar akan tetap berusaha mengejar dukungan dari partai lain Seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Hanura maupun P3 yang saat ini baru memberikan surat tugas kepada Syarif Fasa Kami tidak ada biasa dan memang itu sudah kita prediksi dari awal Mulai dari kita waktu mengambil penerang Sampai itu terakhir karena lagu selanikan sudah jetel itu dari awal Iya Dia jetel itu dari awal Lampak waktu itu tim penjaringan Mengatakan faktanya sudah terlaksa Nah itu pertama Terus waktu kita bawa ke Pak Parori Ke Suriapalo Ananda Suriapalo juga ngomong Ngomong dengan masyarakat Pak Parori Tidak kemana-mana Kenapa Pak Parori kan masih nyalo Nah itu yang jadi pegangan kita Termasuk Ananda Suriapalo Saling sikut demi meraih dukungan partai Di pemilihan Kupener Jambi Kian memanas setelah partai Nasdem Dan PPP yang direbut pasangan Fasya AJB Kini partai Gerindra secara mengejutkan Melabuhkan arah dukungannya Kepada Farori Umar dan Safrial Padahal dukungan Gerindra Tengah dibidik Fasya Dan informasi ini menutup perjumpaan kita Kali ini mewakili tim redaksi Yang bertugas Saya Monika Dzamia undur diri Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Pergerakan peta politik Di tatanan pemilihan Gubernur Jambi Kian memanas Perebutan dukungan partai politik Dilakukan demi bisa mendaftar ke KPU Pada September mendatang Belum lama ini Beredar surat dukungan partai Gerindra Untuk pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur Ditujukan untuk Farori Umar dan Safrial Surat rekomendasi tersebut Ditanda tangani oleh Ketua Umum Prabowo Subianto Dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani Surat rekomendasi ini Ditujukan kepada DPD Gerindra Provinsi Jambi Tertanggal 29 Juli 2020 Diketahui dengan bergabungnya Partai Gerindra yang memiliki 7 kursi di parlemen Membuat bakal pasangan calon ini Telah mengantongi 9 kursi Farori Safrial hanya membutuhkan 2 kursi sebagai syarat 11 kursi untuk mendaftar ke KPU Ketua Tim Keluarga Farori Umar Beftalui kelas merasa terkejut Atas luarnya surat rekomendasi Arah dukungan Gerindra Pasalnya partai Gerindra diklaim Kuat akan mendukung Walikul Kajabi Syarifasa Namun pria yang akrabis Ketua Pak 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 dari partai gerakan rakyat nasi atau gerinta tapi dibalik terkejut itu tentu kita juga sangat merasa bersyukur bersyukur partai yang besar yang konon katanya sudah dapat oleh orang lain atau mendukung calon lain tapi keputusan terakhir adalah mendukung dari Pak Paruri dan Pak Sabriya untuk partai yang lain kita sangat berharap untuk cepat mengeluarkan rekomendasi karena perjuangan kita sangat ringkas kita tidak bisa lagi mengumpulkan masa sekian banyak orang tentu dengan cara-cara media sosial media elektronik ataupun media cetak itu yang harus kita utamakan sekarang maka kami minta bantu partai lain juga cepatlah hari kita bersama-sama bahwa memang sudah mengarah kepada Pak Paruri dan Pak Sabriya diketahui hingga saat ini tersisa tiga partai politik yang belum menentukan dukungan ketiga partai ini adalah Partai Demokrat dengan 7 kursi PDI perjuangan 9 kursi dan Partai Amanat Nasional dengan 7 kursi dukungan ini menjadi penentu siapa bakal pasangan calon yang bisa maju pada Pilkup Jambi 9 Desember mendatang dari empat bakal pasangan calon yang telah beredar baru pasangan Haris Abdullah Sani yang memiliki dukungan cukup 11 kursi Haris Sani didukung PKB 5 kursi PKS 5 kursi dan berkarya 1 kursi sedangkan ketiga calon lainnya yakni Cekendra Ratu baru 7 kursi dari partai Golkar Farori Saprial baru 9 kursi dari Gerungra dan Hanura sedangkan Fasa AJB baru 5 kursi dari Nasdem dan P3 dengan tiga partai tersisa setelah dipastikan akan ada satu pasangan yang gagal meraih tiket pencalonan di Pilkup Jambi 9 Desember mendatang selamat menikmati 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 selamat menikmati